Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah Ini adalah Ini adalah Ini adalah kombinasi Ini adalah brokoli bawang putih Jadi buat yang kayaknya Buat jaga kolesterol gitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, gue udah lapar, kita nggak usah banyak-banyak bicara lagi. Gue udah lapar, kita langsung makan aja ya. Masukkan nasi. Yang terbaik dari nasi Padang itu, kita makannya harus pakai tangan. Bentar nggak coy orang Padang? Orang Padang mana sebenarnya? Entah. Ini gue mulai dari mana dulu ya? Seperti biasa, kita berdoa dulu. Gue mulai. Gue mulai dari... Kok bingung? Ma Anca Iko Padoh Iko Anca Iko. Oh, ini Dinteng Lambo. Gue mau dibadain yang Lambo-nya dulu. Dan ini empuk banget. Benar-benar empuk. Kayak nggak ada serat. Tapi kalian yang susah ngunyah-ngunyah gitu jadi nggak terlalu susah ngunyah. Kalau yang ini mah. Empuk banget, gue nyobain dulu. Gue berasa pulang kampung coy. Gue berasa pulang kampung coy. Tidius nggak bohong gue. Gue berasa pulang kampung. Lagingnya itu empuk. Nggak ada serat. Kayak nggak ada serat. Sebenernya ada serat cuma kayak nggak ada serat. Pinter nih, jago yang masak ini. Cabainya. Bisa lihat. Mau? Mau? Langsung datang ke sini aja. Bukan enak banget. Nah, sisi sepadang itu di siram pakai kua. Ini daun singkong kayaknya. Daun singkong yang ditumbuh. Tumpah yang elah. Santannya keras banget semua. Gue nggak bohong. Sangat. Wah, ada petai. Gue paling excited sama petai. Paling suka. Petai jenggol. Ini gue mau coba jenggolnya. Nah, rendang jenggol. Ini nyokat gue sering bikin di rumah. Karena gue jauh dari rumah, gue datang ke sini aja. Kayaknya ini enak banget. Ini gue ambil apa lagi? Ini ikan. Oh, ikan kakak. Nah, ada apa lagi? Ubah, gue namanya. Sorry ya. Kita bisa jadi. Giler Nato Gagliano. Langsung datang aja di restoran Merdeka. Restoran Panang Merdeka. Wah. Gue habisin ini dulu. Gue coba rendang jenggol. Ronde mandi. Lama kanak? Lama kanak? Lama kanak? Artinya enak banget. Ini buat kalian yang request gue makan jenggol. Ini gue makan jenggol. Gue suka banget jenggol. Gue ceritain dulu nih. Pas gue di rumah. Nyokat gue. Karena kita satu keluarga itu suka jenggol. Nyokat gue biar gak ribet. Beli jenggol satu paru. Bener satu paru. Bo. Itu kita masak. Masaknya abisnya seminggu lah. Abisin. Gokil gak abis. Kampus lihat. Oh. Ah. Gigit. Gigit. Geket. Uuuuuhh. Geket kakaknya. Lihat nih. Ini kalau dokap gue datang nih, dokap itu suka banget ikan kakak, suka banget ya. Jadi kaman rumah, beneran ini gue gak bohong, gue jadi kaman rumah. Apa ayo ini apa ayo, buat kalian yang belum tahu ini namanya, kerupuk jangit dikasih kuah gulai. Kalau bahasa sininya kerupuk kulit, ini enak banget. Makan aja ya. Sayur. Enak banget, enak banget. Bener-bener kayak ditumbuk, enak banget ditumbuk sih. Ya udah, gue lupa, intinya ini enak banget gitu. Beker bukan. Ini gue penasaran ya, ayam pop. Wuh, di wajinya. Coba ini, ayam pop, nyandoyaran ayam pop. Ini sausnya, gue cocok-cokok dulu. Uh! Sudah habis. Kita turut dulu. Nah, ini ayam rispi. Apa sih yang namanya? Ayam remes. Ayam remes. Ah! Gijip. Gijip. Ah, gigip aja ya. Ah! Mantap. Kemangkan dulu ya. Nah, ini katanya nih khasnya nih. Gue belum pernah nyoba. Gue pakai jari dulu ya. Ada serasa cukum. Gak cabe rawit. Pedas-pedas gitu. Ini gue cocok-cokok. Ini rasih banget. Ini khas. Gue gak pernah liat ini ya. Jadi, gak pernah main. Bener-bener khas. Pedas. Ini juara. Semuanya juara. Nah. Gue bingung apa lagi nih. Nih. Gue paling suka, gue tunjang. Tauknya. Gue coba, gue tunjang di sini. Pakai ini empuk. Sesuai ekspektasi gue, pastilah. Makanya gue kukuran nasi. Waduh, cabe. Thank you. Bukan sedikit. Lihat piringnya penuhan nanti. Ini ada yang tunjang dulu ya. Ini ada yang tunjang nih. Lihat nih. Gak menekan. Bener-bener. Ini gak perlu usaha. Ras buat gigitnya. Apa? Ngegigitnya. Puk. Ini menu juara lainnya. Juara semua perasaan menu tadi. Yaiyalah, enak semua. Lalu. Bersubi ini. Sante padang. Gue mau seleksi. Sante padang di sini enak apa enggak. Tanah tangguh ikut makan banyak. Jadi gue langsung tiga tusuk aja ya. Uh. Wanginya sih. Makin kan enak. Gak terlalu manis. Gak terlalu pedas. Dan rasa padangnya denger. Gue besi dulu. Ini langsung empat tusuk. Gue mau coba. Bisa gak gue langsung empat tusuk. Challenge sekalian. Ini langsung empat tusuk nih. Empat loh beneran. Dua. Bisa apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika padang-ketika. Hmm. Sante padang nih. Sante padang gue beli panas 7 sendok. Biar dulu kaldu nya. Terasa banget dagingnya. Kaldu dagingnya. Dan ini plusnya. Karena itu sante padang. Yang di pinggir-pinggirin. Dagingnya ya. Alakadar. Kalau ini enggak. Dagingnya bener dan tebal banget. Banyak banget. Enggak bohong daging. Ini yang bawah ini bener daging loh. Dia itu enggak. Apa sih. Kek dikit lah dagingnya. Coba ya. Ini biasanya dikasih satu. Gue biasanya makan satu padang. Sama kremesan provok. Ini lorang padang. Kalau makan soto padang. Ini dagingnya. Sama ada mie. Bihun. Oh susah. Oh bom enak banget. Tumpar gede ya. Udah. Udah lah. Intinya ini enak banget. Jadi enak banget udah. Gue mulai nih. Karena ini ayam pedas. Sepedes apa sih? Mereka belum tahu tangguh ikut. Skill pedasnya gimana. Sekarang gue nilai ya. Ayam begini. Gue enggak tahu. Ini gue pertama kali lihat ayam begini. Di restoran padang. Oh ini kayak bubuk kaliu. Oh iya bener bubuk kaliu. Pedas sih. Ini nih buat kalian yang gak suka pedas. Harus hati-hati sama menu ini. Tapi buat kalian yang cinta pedas. Harus mesen. Ini bener pedas. Manis-manis. Kan ngejebang. Akhirnya tuh boom. Bumunya bubuk kaliu beneran. Ini dendeng-dendeng. Dendeng matokok. Masa maaf kegedel. Udah penuh. Dulu. Bising. Sebul dendengnya. Gak tipis. Gak ala kadar. Gak ala kadar. Dendeng ayam. Mulai otak. Gua sebenarnya gak pernah sih. Cuman gue mau nyoba. Sini. Gue gak pernah nyoba. Gua letak baru disini doang. Namanya menggelitik. Enak sih. Teman ya teksturnya tuh. Tersah gue mau jelaskan. Enak. Gak ala kadar. Dan kokil. Ini. Ini. Dendeng ayamnya. Pisahin dulu. Daging sama ini ya. Ini gula jengkol. Cuceng. Ceng. Alhamdulillah. Enak banget. Udah ini pas habisan. Sayur. Tambahan cabai dikit. Gula jengkol. Nah gue penasaran ini. Brokoli. Buat yang. Takut kolesterol. Sama selam sayur ini. Brokoli. Nah gue kelar. Ini kelar. Gue menyusun dulu. Nah gue kelar. Selesai. Semuanya enak. Apalagi semuanya enak. Gue gak bohong. Ini enak banget. Kayak misalnya langsung dateng. Di restoran Padang Merdeka. Gue kan orang Padang nih. Jadi gue tau dong. Kualitas Padang yang bagus itu gimana. Ini bagus. Banget. Gue gak bohong. Dan harga. Harganya itu. Tuga gak terlalu mahal. Jadi buat kalian yang lewat nih. Kan tempatnya keren. Jangan takut buat mampir. Langsung mampir aja. Harganya bersahabat. Buat semuanya pecintaan si Padang. Gak usah khawatir. Ini menu-menunya. Nah karena saya tadi tadi mbak. Saya kan terpana lihat begini-begini nih. Ini maksudnya apa sih mbak? Ini maksudnya apa? Arti gambar ini. Ini salah satu dari mural di Padang Merdeka. Karena Padang Merdeka ini gedung yang bersejarah. Sudah kurang lebih 80 tahun gedungnya. Dan dari sini kita mau karena posisi lokasi kita juga di kota tua. Kita mau mengangkat memang tema kemerdekaan patriotik. Tema patriotik. Jadi kita diselesai sendiri nih. Keren banget kan. Ini bapak-bapak bangsa kita nih. Bu Karno. Bu Hatta. Ya kan. Ini Pacokro Aminoto. Ini bener-bener bapak-bapak kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Ini juga cerita tentang Bung Tomo. Waktu dia merobek bendera dulu ya. Ini Surabaya nih. Jadi ini memang salah satu spot yang keren banget di Padang Merdeka. Jadi kalau buat teman-teman yang suka foto-foto itu Instagramable. Ini cocok banget. Keren banget. Ini 3D loh tulisannya. Tulisannya? Iya. Kalau tulisannya keren banget sih ya. 3D ya? Iya. Untuk mengenang dan menghormati bapak-bapak bangsa dan para pahlawan pejuang. Demi kemerdekaan yang berhasil diraih sampai kini. Nah sedikit saya nanya tentang restoran ini. Ini bukanya kapan ini? Mulai bukanya ini. 31 Maret. Oh. Baru? Belum 2 bulan. Oh iya. Baru banget. Baru banget. Tapi rasanya kayak restoran Padang berpengalaman ya. Bener. Terus harganya juga terjangkau lagi tadi gue liat. Bener banget. Bener banget. Harga kita terjangkau banget. Buat kalian ambil penggemaran si Padang, dateng buruk. Nah ini mbak, ini apa sih maksudnya ini kayaknya unik, mbak? Ah, wayang gak? Ah, wayang. Nah ini bernamanya gunungan kalau di pemayangan Jawa. Pemayangan Jawa. Tapi seni Jawa nih, budaya Jawa. Ini sloket nih. Jadi kita di buru-buraya Indonesia kaya kan. Asik kaya, bukan wallpaper loh. Wah, jangan foto di sini. Coba deh foto-foto. Foto-foto. Foto dong, bro. Ini cocok banget ya sama situasitas karena kamu bahas politika. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Biar kita selalu inget nih. Peringat terus. Kalau kita ini warna berbeda-beda, kita harus tetap bersama. Bener banget. Asik. Ini juga salah satu spot nih yang oke banget dibuat foto. Tunggu dong. Sudah. Tunggu lagi. Oh, itu lagi itu. Satu. Itu ada lagi. Oh, ya. Jadi buku disusun terus ada lukis. Bukunya ini dari nampak ngetar. Buku kok ini. Beneran. Kotor dulu dong dulu. Oh, ya. Tunggu. Kalau ini tahu nggak ini lukisannya lukisan apa? Oh, ini saya tahu ini. Apa? Ini museum ini ya? Depan ini ya? Apa? Apa sih? Fatahillah. Fatahillah. Oh, bener. Oh, Fatahillah tadi mbaknya. Jadi ini disusun ya? Ya, disusun. Disusun dulu terus baru dilukis. Tentasnya. Binya keren. Overall keren. Tempatnya keren gue. Bener-bener tetap panah. Gue kan udah sering main ke sini. Dan baru tahu ada restoran sekeren ini di sini. Oke lah. Pokoknya oke. Sini kali lukis. Ini lampunya masuk apa nih? Nah, sini 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 kalau nggak tahu. Ini lampu unik banget nih. Lihat boy. Lihat atas boy. Sini. Sini. Sini apa? Ayo. Ini peta Indonesia boy. Di rangkai. Jadi peta Indonesia boy. Ini tempatnya bener-bener penilai seni tinggi ini. Oke, intinya gue seneng banget diundang makan di restoran Padang Merdeka ini. Thank you banget buat restoran Padang Merdeka. Udang-undang gue. Gue udah nyoba. Intinya enak. Enak banget. Buat yang nggak percaya langsung dateng aja. Deket banget. Aksesnya gampang. Apa aja di sini angkot, kereta, ojek online. Apa online-online lah. Nah, itulah. Kendaraan pokoknya ada di sini semua. Simple. Deket banget sama kota tua. Yang buat wisata abis makan kan itu enak tuh wisata kota tua. Nah, langsung aja. Belok kiri langsung nyampe kota tua. Oke, bye.